Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'ad Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan Penuh dengan cita-cita Penuh dengan romantika kehidupan Dan penuh dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Allah الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعد ضعف Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah yang menciptakan kamu Dalam keadaan yang lemah Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu Menjadi kuat Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu Menjadi lemah kembali Dan beruban Dialah yang menciptakan Dengan kehendaknya Yang maha mengetahui Dan maha kuasa Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Subhanallah Allah mengibaratkan Pemuda dengan kekuatan Disini menandakan Betapa besarnya Tanggung jawab seorang pemuda Karena dibalik kekuatan yang besar Ada tanggung jawab yang besar Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Habrul Ummah Sayyidina Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu berkata Ma ba'atallahu nabiyyan illa syabban Wa la utiyala ilma alimun illa syabban Tidaklah seorang nabi Diputus Melainkan dia seorang pemuda Tidaklah seorang yang berilmu Diberikan ilmunya Melainkan dia seorang pemuda Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Boleh jadi Rasulullah SAW Memberikan kepercayaan dan tanggung jawabnya Kepada pemuda Ketika Rasulullah SAW Memberikan tanggung jawab yang besar Kepada Zaid bin Harithah Ja'far bin Abi Talib Dan Abdullah bin Rawah Mereka semua dalam keadaan mudah Tapi Rasulullah SAW Jadikan mereka panglima perang Dalam peperangan Kaum muslim Dan kaum romawi Yang kita kenal dengan Perang Muqtah Rasulullah SAW Juga menjadikan panglima perang Usamah bin Zaid Padahal disana banyak sahabat-sahabat Yang umurnya Lebih tua Daripada Usamah bin Zaid Tetapi Rasulullah SAW Jadikan Usamah bin Zaid Panglima perang Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Dari kisah ini Kita bisa melihat Betapa besarnya Tugas seorang pemuda Untuk agama Bangsa Dan negara Sheikh Mustafa Al-Ghalayyini Bujangga Mesir berkata Sesungguhnya lah Di tangan pemuda Perkara umat Dan sungguh di kaki pemuda Lah Kehidupan umat Pemuda hari ini Adalah pemimpin Di masa yang akan datang Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Pemuda Pemuda merupakan Penderus estafet perjuangan bangsa Maka Sudah seharusnya Seorang pemuda Memiliki Semangat juang yang tinggi Untuk kelangsungan Nusa Bangsa Dan negara Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama Untuk mempersiapkan Generasi yang baper Bawa perubahan Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Hanya ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.